Halo semua assalamualaikum welcome to my youtube channel nah di pagi hari ini seperti biasa saya habis belanja gitu tapi belanja kali ini beda karena emang sesuai planning atau sesuai yang dirancanain jadi disini saya mau jelasin semuanya pokoknya buat temen temen semua stay tune terus video ini ya dan ini dia belanjaan saya ada beberapa lauk atau protein hewanis sama beberapa sayuran ada tauh tf juga disini juga saya belanjanya juga sesuai budget ya jadi gak terlalu begitu banyak nah ini dia saya beli togenya itu 2000 rupiah terus buncisnya itu 2000 juga kenapa saya belinya cuma sedikit-sedikit karena emang buat sekali masak gitu ya jadi sekali masak sekali habis dan disini saya pengen belajar hemat karena emang kadang suka kalap juga sih gitu kadang beli-beli aja gitu terus disini saya juga beli cabai campur ini 3000 rupiah ternyata dikit banget gak tau kenapa mungkin salah atau gimana ini sedikit banget kalau kemarin saya beli sih 3000 itu cabai cabai rawitnya aja tuh banyak ya cuma gak tau deh mungkin salah atau gimana tapi gak apa-apa nah terus disini saya beli udang rebon kayaknya 2000 rupiah dan ini daun jeruk sama lengkuasnya gak bayar katanya sih yaudah ambil aja kayaknya sih bonus gitu ya jadi saya beli beli belanjanya itu di deket rumah pokoknya tukang sayur di deket rumah gitu terus ini ada kulit lupiah 3000 rupiah dan disini saya juga beli kikilnya itu kalau gak salah 4000 ya segini pokoknya tadi itu saya gak terlalu banyak kenanya harga-harga takutnya kebanyakan nanya gak enak juga nah disini juga saya beli ikan tombol potong nah ikan tombol potongnya saya beli 12.000 rupiah terus disini saya juga beli tahu putih harganya 4000 terus saya disini juga beli kayak sop-sopan campur gitu kayaknya sih ini 4000 atau 5000 saya juga kurang paham juga kayaknya sih biasanya 5000-an gitu ya ini lumayan banyak bisa dibikin buat kayak capcai juga nah ini disini saya juga beli minyak goreng itu 13.000 terus sama ikan salem atau ikan kembung harganya 12.000 nah ini dia saya mau jelasin kembali ini udah saya put-brip ya udah saya masukin ke kontenernya udah saya pisah-pisahin sayurannya terus disini sawi putihnya kalau gak salah 3000 karena lumayan sedeng ya gak terlalu besar terus tempenya saya beli satu lonjor gitu pokoknya satu dibagi saya potong bagi dua karena emang biar muat di wadahnya dan ini cabai merah sisa juga jadi saya campurin aja tomat juga sisa waktu kemarin dan ini udang reponnya cuma segini ya gak apa-apa terus ini ikannya juga udah saya bersihin udah saya bersihin jeruk nipis sama ikilnya juga udah saya cuci nah ini tahunya udah saya pakai air ini ya air kran biasa sih dan ini yang tadi kulit lumpia nanti kayaknya mau dibikin kayak martabak tahu juga gitu dan disini bumbu-bumbunya ternyata saya kehabisan bawang putih bawang merah sih masih ada tapi mungkin nanti bisa ditambahin lagi ya terus disini saya masih masih punya udang kan udang sih terimedan gitu nanti mau saya campurin aja di masakan saya nanti nah setelah itu setelah semuanya di wadah ditempatin kayak gini langsung ditutup aja terus langsung dimasukin ke kulkas aja gitu kayak gitu ini saya gak alasin tisu ya karena emang kayaknya gak usah juga kayaknya udah awet gitu nah disini saya mau catat belanjaan dan jadi saya itu belanja dulu baru dicatat harusnya dicatat dulu baru belanja tapi gak apa-apa ini saya catat aja karena emang nanti mau saya catatin juga buat menu satu minggu gitu ini budgetnya bener-bener low budget banget ya bener-bener hemat banget saya pengen tahu cukup gak sih buat satu minggu kayak gitu jadi disini saya tulis judulnya itu belanja mingguan hemat kayak gitu terus disini saya mau tulisin sayur-sayuran apa aja yang saya beli tadi disini sih saya tulisin sayurannya itu harga-harganya itu yang saya inget aja ya jadi dikira-kira aja karena gak semua harga sayuran tadi saya saya tanya gitu jadi yaudahlah gak apa-apa nanti saya dikira-kira aja kayak gitu kayak disini saya tulisnya sawi putih cesim toge dan lain-lain gitu ya pokoknya buat temen-temen semua simak terus video ini tonton terus video ini tolong jangan di skip-skip tonton sampai selesai ya nah sebenarnya sih kalau misalnya di list kayak gini kita jadi tahu berapa budgetnya kalau misalnya satu minggu itu bisa cukup di bawah 100 ribu ya itu lebih bagus tapi ini saya mau coba aja kira-kira cukup gak ya jadi nanti di next di video di vlog berikutnya saya pengen ngasih tahu gitu kalau misalnya dalam seminggu itu cukup gak sih kalau misalnya cukup ya insya Alhamdulillah tapi kalau misalnya gak cukup berarti kurang gitu ya tapi ini saya lagi mengira-mengira aja kayak gitu bisa cukup atau enggak terima kasih nah ini dia saya lagi ngasih-ngasih harga gitu ini pokoknya harganya seinget saya aja di kira-kira jadi kayak toge kayak sawi itu kayak 2000-2000 aja kayaknya sih kalau takaran sedikit kayaknya 2000 kalau agak banyakan itu 3000 atau 5000 ya jadi saya disini catat-catatin aja seinget saya gitu terus kayak ikan kayak ikan tongkol potong kayak kikil juga udah saya kasih harga kayak gitu itu stuck kok disini saya totalin sayur-sayurannya itu Rp31.000 totalnya dan kalau kayak protein hewaninya itu kalau gak salah Rp28.000 kalau minyak goreng itu sebisa mungkin gak usah masuk ke belanja mingguan tapi ini saya emang lagi beli aja karena habis jadi gak saya totalin ya jadi ini cukup sayur-mayur dan protein hewani gitu nah disini totalnya itu Rp59.000 tapi tadi saya pas bayarnya itu Rp63.000 jadi selisihnya Rp4.000 yang selisih ini kayaknya sih sayangnya yang gak paham harga jadi tadi kan dikira-kira aja jadi yaudah lah gak apa-apa gitu dan disini saya mau mulai bikin daftar harga menu bukan daftar harga maksudnya mau bikin daftar menu masakan untuk satu minggu tapi ini saya baru coba satu kali ini mudah-mudahan nanti bisa ya gak bingung gitu dan disini kan ini saya startnya itu hari Kamis jadi saya gak dari hari apa namanya gak dari hari Senin jadi startnya itu cukup hari dari hari Kamis aja nah disini saya mau mulai masukin menu-menunya apa aja yang saya mau masak tapi ini sesuai keinginan juga ya kadang misalnya mau ganti menu atau ganti mau misalnya mau ganti menu di hari apa gak apa-apain juga ini sah-sah aja ini saya pengen coba aja gimana jadinya kalau misalnya di planning kayak gini ya karena saya baru pertama kali dan ini ini pun saya bingung gitu soalnya biasanya kalau mau masak itu yaudah masak asal-masak aja yang ada di kulkas jadi langsung gitu tedop apa tedopoin aja saya gak pernah direncanain gini jadi agak-agak bingung tapi gak apa-apa ini saya mau coba nah hari Kamis saya mau masak ikan salem aja cukup itu aja sih karena masih ada lauk yang kemarin mau saya angetin gitu terus ini hari Jumatnya itu saya mau bikin tempe balado tambah terimedan gitu ya terus buat gorengannya itu saya mau bikin bakwan gitu kebetulan tadi kan ada kayak sop-sopan nah bisa dibikin bakwan juga ya pokoknya ini apa namanya saya kan di rumah cuma bertiga jadi saya suami sama anak saya jadi masakannya itu cuma sedikit saya usahain buat sedikit aja dan emang kalau misalnya anak saya pun itu kalau kalau kayak lauk-lauknya itu bisa-misa sendiri ya kadang misalnya gak mau makan ikan yaudah otomatis kan harus masak apa namanya lauk yang lain dan itu pun apa namanya suka beli beli mendadak itu kayak misalnya nugget kayak misalnya lauk-lauk yang lainnya dan ini sesuai dengan apa yang saya beli aja gitu jadi apa yang saya beli apa yang saya belanja sayuran hari ini yaudah saya bikin jadwal aja kayak gitu tapi pengalaman saya dari dulu sampai sekarang sebenarnya sih lebih hemat masak daripada beli mateng gitu karena dulu itu saya jarang banget yang namanya masak bisa dibilang gak pernah masak sama sekali dan kalau misalnya beli lauk itu satu kali beli itu bisa 30 ribu atau 25 ribu itu satu kali makan belum lagi kalau misalnya dikali tiga atau tiga kali lah bisa 75 ribu dan itu buat makan aja 75 ribu satu hari misalnya ya contohnya gimana kabarnya dengan satu bulan gitu dan emang dulu itu boros banget terus kalau beli beli masakan mateng itu otomatis harus lauk ya karena kalau sayuran itu jarang banget saya beli sayuran lauk mateng dan itu emang bener-bener boros banget bener-bener nguras dompit banget nguras kantong tapi setelah saya tahu dunia peryoutuban atau dunia instagram jadi saya lebih baik dari sebelumnya ya jadi lebih hemat mau gak mau gitu usahain harus diusahain harus masak gitu walaupun masih bolong-bolong tapi harus bisa belajar konsisten buat masak setiap hari kayak gitu dan ini di hari Rabu saya mau masak capcai kayaknya sih harus ada tambahan kayak bakso gitu ya terus sama telur balado gitu cuman telurnya ini kayaknya harus ada tambahan juga jadi nanti mau saya catetin juga tambahannya itu saya yang harus dibeli itu telur telur bakso sama kayak bawang merah bawang putih itu aja sih kayaknya yang kurangnya nah sebenarnya sih kalau misalnya kayak masak dibikin kayak daftar klinis kayak gini sih sebenarnya saya masih kagok masih bingung tapi ini saya mau coba aja gimana gimana rasanya dan ini enggak enggak berlaku sama semua orang ya karena semua orang kan beda-beda dan ini saya pengalaman sendiri aja maksudnya pengen coba cara kayak gini tuh kayak gimana sih bisa enggak sih kayak gitu ya nah pokoknya kayak gitu ya teman-teman ini kurang lebihnya penjelasannya maaf banget kalau misalnya agak-agak ribet atau bertele-tele mudah-mudahan bisa dimengerti lah sama teman-teman semua pokoknya disini enggak ada patokan seberapa-seberapanya disini saya pengen coba aja gimana sih caranya kalau misalnya di list kayak gini di daftar kayak gini harga-harganya sama menu-menunya kayak gitu dan ini emang baru pertama kali pengalaman seperti ini gitu ya oke teman-teman sekian dulu video dari saya saya pamit ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih semuanya oke coba Terima kasih.